Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teruntuk mahasiswaku semua Selamat datang di perkuliahan bahasa Indonesia Sebelum memulai perkuliahan ini Izinkan ibu untuk mengucapkan selamat datang Khusus untuk mahasiswa baru Prodi Teknik Telekomunikasi Broadband Multimedia Dan Instrumentasi Kontrol Industri Selamat berjuang menjadi generasi pembelajar Dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Politeknik Negeri Jakarta Ibu memahami tahun ini adalah tahun ajaran yang tidak mengenakan bagi kalian Khususnya mahasiswa baru Tapi ibu yakin kondisi ini tidak akan meruntuhkan semangat belajar kalian Belajar adalah pilihan Jika kamu memilih belajar dengan senang Maka hidupmu akan senang Jika kamu memilih susah Maka hidupmu jauh akan lebih susah Kota Semedang sejuk hawanya Banyak orang pergi ke sawah Walaupun sedang pandemi corona Tetap belah belajar walau di rumah Hari ini adalah pertemuan pertama di perkuliahan ini Lazimnya sebelum memulai materi perkuliahan Terlebih dahulu kita akan membahas kontrak kuliah Sebelumnya perkenalkan nama saya Meganofria Kalian bisa memanggil saya Ibu Mega Ini sekilas biodata singkat saya Kontrak kuliah yang akan kita bahas adalah Identifikasi umum mata kuliah Deskripsi mata kuliah Capaian pembelajaran Kemampuan akhir yang diharapkan Kriteria penilaian Bobot nilai Rencana pembelajaran Dan referensi buku yang akan kita gunakan Oke, yang pertama kita bahas adalah Identifikasi umum mata kuliah Seperti yang kalian ketahui Bahwa nama mata kuliah ini adalah Mata kuliah bahasa Indonesia Untuk kode, tiap prodi Kode mata kuliah bahasa Indonesia Beda-beda Sebagai contoh, Ibu tuliskan Kode PNJ1103 Untuk Prodi Telkom Untuk B, M, I, Q, T, L, dan E Nanti kalian bisa Cek kode mata kuliah bahasa Indonesia Di prodi kalian masing-masing Durasi perkuliahan ini adalah 3 jam pelajaran Khusus untuk teknik listrik Durasinya 4 jam pelajaran Kenapa berbeda? Karena teknik listrik menggunakan sistem blog Jumlah pertemuan adalah Sebanyak 18 kali pertemuan 18 kali pertemuan ini sudah termasuk Ujian tengah semester Di minggu ke-9 Dan ujian akhir semester Di minggu ke-18 Jadwal kuliah disesuaikan Dengan jadwal di prodi masing-masing Untuk sistem yang digunakan Kita menggunakan Google Classroom Desen penampu saya sendiri Ibu Megan Ofriah Deskripsi mata kuliah Di dalam mata kuliah ini Dibahas fungsi dan kedudukan Bahasa Indonesia Ragam bahasa Penulisan ejaan bahasa Indonesia Kalimat efektif Paragraf Komunikasi lisan Penulisan karya ilmiah Dan sistematika penulisan laporan penelitian Dan tugas akhir Pokok bahasan yang diberikan Kepada mahasiswa Meliputi kemahiran berbahasa Dalam ragam lisan dan ragam tulis Capaian pembelajaran Pada mata kuliah ini adalah Mahasiswa mampu Menggunakan bahasa Indonesia Dengan baik dan benar Di ragam formal maupun informal Baik lisan maupun tulisan Kemampuan akhir yang diharapkan Yang pertama Mahasiswa mampu Menggunakan bahasa Indonesia Untuk mengungkapkan pikiran Gegasan dan sikap ilmiah Kedalam berbagai bentuk karya ilmiah Yang berkualitas Baik lisan maupun tulisan Yang kedua Mahasiswa mampu Menggunakan kemahiran Dalam berbahasa Indonesia Untuk mengembangkan diri Sepanjang hayat Kriteria penilaian Hasil pembelajaran Akan dinilai dengan Menggunakan kriteria Sesuai dengan peraturan akademik Yang berlaku di PNJ Yaitu dengan skala nilai 1-100 Dengan huruf mutu A-E Khusus untuk perkuliahan ini Ibu harap Minimal nilai yang kalian dapatkan Adalah nilai B Berikut ini adalah Persentase dari bobot nilai UGES sebanyak 30% UTS 30% Dan UAS 40% Ini adalah buku referensi Yang akan kita gunakan Dalam perkuliahan nanti Ada 9 buku referensi Nah kalian tidak harus memiliki semuanya Untuk info lebih lanjut Mengenai buku referensi ini Sudah ibu buatkan video lengkapnya Kalian bisa menontonnya Melalui link yang sudah ibu bagikan Ini adalah Rencana pembelajaran semester Seperti yang ibu jelaskan tadi Kita ada 18 kali pertemuan Pertemuan pertama ini Yang kita bahas adalah Kontrak kuliah Dan latar belakang mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi Untuk minggu kedua Ketiga keempat Dan selanjutnya Kalian bisa pelajari lagi RPS yang sudah dibagikan Di Google Class kalian masing-masing Ini ada beberapa catatan kecil Untuk kalian Yang pertama Usahakan setiap tugas Mendapat nilai yang tinggi Hal ini sangat dimungkinkan Karena waktu yang cukup Dan kalian dapat memperoleh Fasilitas dari berbagai pihak Bisa dari teman Dari dosen Dari buku Tapi harus dengan cara yang halal Yang kedua Tugas yang dikerjakan dengan baik Berarti tabungan bagi kalian Untuk nilai akhir Ketiga Apabila diberikan tugas Sambutlah dengan gembira Karena tugas Berarti kesempatan emas Bagi kalian Untuk mendemonstrasikan kemampuan Apalagi kalian adalah Manusia yang senang tantangan Demikian kontrak perkulian kita Akhir kata ibu ucapkan Selamat mengikuti perkulian ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.